Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di video ke 33 Di kanal youtube Belajar Genus.Linux Sekarang ini kita akan belajar tentang Struktur Direktori Genus.Linux Yang akan kita pelajari disini adalah Sedikit dari Materi File System Hierarchy Standard Atau FHS Di Ubuntu Saya pilih Ubuntu Ini untuk contoh Dan ini bisa diaplikasikan ke distro Yang lain seperti Fedora Akan Susi dan yang lain-lain Karena Semua distro mengacu pada Struktur yang sama Dengan beberapa detail perbedaan Namun Secara umum sama Dan ini penting sekali bagi Pembelajar baru Yang baru pengenal Ubuntu atau Genus.Linux Karena dengan ini Anda mengenal sistem Anda Dan Dengan ini Baik itu konfigurasi Instalasi software Atau Pengecekan error Atau backup Itu bisa dilakukan Kalau kita gak kenal Struktur directory kita Ya dari mana kita bisa Lakukan itu Sekarang Langsung aja Pertama Kita harus tahu Sistem operasi kita ini adalah Genus Lainers Singkatnya Genus aja Sebagai ganti Unix Gitu Saya jalankan terminal Ada Unix Ada Genus Ini sama-sama Sistem operasi Fiturnya sama persis Jadi Genus ini Sistem operasi yang Lebih mudah Daripada Unix Fiturnya sama persis Dengan Unix Tapi Genus itu free Jadi Penggunanya Penggunanya yang free Dan kita kenalnya Genus Itu yang sudah Dikomposisikan dengan Linux Jadi Genus Lenus Tapi tetap aja itu Genus Baik Apa sih Pentingnya ini Pentingnya adalah Multi user Ini sifat Sifat dari sistem operasi Unix Ya karena Genus sama dengan Unix Ya maka Genus juga multi user Apa pentingnya Mengetahui Ingat multi user Ini penting sekali Karena Desain system Ini Directory ini Directory di dalam Sistem operasi Genus Lainers Itu mengikuti Prinsip multi user Jadi Ada konsepnya Ini penerapannya Mengikuti konsep Maka nanti Anda akan melihat Yang namanya Nama-nama seperti share Kayak gini Kenapa? Karena dia multi user Dan Anda juga akan melihat Home dan root Seperti ini Ini ada home dan root Kenapa? Karena multi user Iya Gak seperti sistem operasi Yang single user Single user Tidak dikenal Perbedaan user Tidak dikenal Banyak user Yang dapat login Bersamaan Tapi Unix Atau Genu Adalah multi user Baik Langsung aja Pertama Yang perlu Dipahami bagi orang Yang baru pertama Belajar struktur Directory Ini titik puncak Ini Aturan mainnya Kita tahu dulu Titik puncak Dari sistem operasi Kita itu Dimana Kita pakai terminal LS Slash Inilah titik puncaknya Titik dimana Kita bisa melihat Keseluruhan directory Dalam sistem Sistem operasi kita Kalau di Windows kan Ada C Kemudian Backslash Backslash Mungkin kita lihat Directory Windows Iya betul Windows Atau di dalam Ada yang namanya Program Viles Kayak gini Dapat dikatakan Directory Tertinggi dalam Partisi Utama di Windows Adalah C Tapi di dalam Windows Nggak terkenal Istilah root Istilah puncak File system root Apalagi slash Karena Windows Menggunakan Backslash Untuk membedakan Antar directory Tapi Sistem operasi Unix Termasuk Android Dan Mac OS Itu pakai slash Itu Puncaknya adalah slash Jadi Semua directory Yang ada di dalam FHS ini Berada di bawah Route Atau slash ini Berada di bawah Slash Jadi Ini penting Supaya kita bisa Meletakkan posisinya Dengan tepat nanti Kalau pakai konsul Kita nulis CD Slash USR Slash Bin Kita tekan enter Dia bisa pindah Ke USR Slash Bin Sekarang saya kembalikan Kalau kita salah Apa nulisnya CD Kita gak tulis Slash pertama Kita langsung tulis USR Slash Bin Apa yang terjadi NOSA file Or directory Berarti salah Karena itu penting Yang namanya Mengetahui titik punca ini Ini Titik awal Di dalam sistem kita Sekarang langsung Yang utama Bagi pengguna Ini saya pilihkan Tiga directory Yang paling dekat Dengan kehidupan kita Sehari-hari Home Slash home Slash USR Slash media Apa ini Ini Sekarang kita lihat Kalau kita buka Nautilus Kita klik home Kita melihat disini Directory-directory Untuk username kita Kita cek Pakai konsul LS Slash home Nah ini Home Ya Enter Di dalam LS Home ini Kita melihat Satu directory Saja Ini username saya Yang di dalam Directory inilah LS Kita lihat ya Home Slash Enter Kita melihat Berkas-berkas Yang kita bisa lihat Disini Ya Sama Oleh karena itu Yang namanya Home master ini adalah Username saya Dan ini Directory saya Apa gunanya Gunanya adalah Ketika ada banyak user Misal LS Home Misalkan ini Adik Ya Atau disini Kakak Atau disini Ibu Dan yang lain-lain Jadi Di dalam Directory home Bisa Dibuat Banyak directory Masing-masing directory Fungsinya Untuk Menampung User Gitu Ini Pentingnya Directory kita Jadi Ketika kita login Sebagai user Di Ubuntu ya Control Alt Kita buka Terminal Directory apakah Yang sedang Di kunjungi Ini PWD Ini Directory kita Jadi secara otomatis Kita akan Diloginkan oleh Sistem Ke Directory kita Bukan ke Directory nya Orang lain Gitu Ini Multi user lagi Sekarang Oke USR Nah ini Penting sekali Ketika ada Pertanyaan Dimana Sebuah Paket itu Meletakkan Software Ketika kita Instal Software Instal Paket Disimpan Kemana Nah ini Bedanya Windows Dia akan Meletakkan Data Berkas-berkasnya Itu Di dalam Program Files Dia bikinkan Directory baru Misalkan Programku Disini Semuanya Binary nya Dimasukkan Ke Programku Beserta Library Dan Dokumen Dan Icon Dan Tema Dan Yang Lain Lain Masukkan Dalam Satu Folder Di Dunia Unix Tidak Demikian Di Dunia Unix Ada Yang Namanya Slash USR Ini Directory Ini Panjang Slash USR Ini Ada Yang Namanya Bin Ada Yang Namanya Lib Ada Yang Namanya Share S Bin Dan Yang Lain Lain Kita Bisa Lihat Disini Control L Slash USR Bisa Lihat Sama Ya Sama Dengan Bin Ini Disini Semua Software Yang Bisa Dijalankan Langsung Oleh Pengguna Itu Terletak Di Slash USR Slash Bin Itu Karena Itu Ketika Kita Menginstall Software Dari Repository Kemana Binerinya Masuk Program Executable Masuk Kemana Masuk Kesini Semuanya Ada Disini Ya Itu Oke Itu USR Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain Ini Nanti Saya Jelaskan Di Lanjutannya Sekarang Kita Lihat Media Media Ini Untuk Apa Nah Ini Penting Seperti Saya Bilang Tadi Banyak Distro Mengikuti FHS Falsystem Hierarchy Standard Ini Walaupun Dengan Sedikit Detail Perbedaan Ubuntu Menggunakan Slash Media Ini Alamat Ini Untuk Menyimpan Drive Yang Sedang Dibaca Ini Partisi Saya Pertanyaannya Dimanakah Letak Partisi Ini Di Dalam Direktori Kita Struktur Direktori Kita Kalau Kita Mue LS Ls Kemana Nah Itu Pertanyaannya Jawabannya Adalah Media Ubuntu Slash Media Tekan Tab Ya Ini Username Saya Master Kemudian Kita Lihat Disini Ada Tiga Partisi Yang Sedang Dibaca Ini Satu Dua Tiga Yang Ini Yang Ini Dan Yang Ini Yang Yang Kita Bisa Cek Misalkan Kita Mau Buka Yang Ini Isinya Terus Gimana Kita Cek Aja Libre Dua Namanya Tekan Enter Maka Kita Akan Melihat Disini Isi Dari Partisi Yang Sedang Dibaca Di Ubuntu Meletakkan Partisi Yang Sedang Dibaca Di Slash Media Singkatnya Walaupun Di Beberapa Distro Yang Lain Posisinya Bukan Di Slash Media Ada Yang Di Slash RON Ada Ada Yang Di Slash MNT Ada Walaupun Ini Yang Umum Slash Media Cukup Cukup Inilah Sekarang Penyimpanan Program Secara Umum Sebuah Sistem Operasi Geno Karena Dia Sama Dengan Unix Desainnya Dibagi Dua Yang Namanya Program Itu Dibagi Dua Ada Program Sistem Ada Program Pengguna Program Sistem Program Yang Urusannya Dengan Sistem Banyak Diantaranya Yang Harus Dijalankan Sebagai Route Dengan Hak Akses Route Itu Program Sistem Itu Satu Bagian Satu Golongan Golongan Yang Lain Program Pengguna Program Yang Mungkin Di Instal Oleh Pengguna Atau Mungkin Bisa Dijalankan Oleh Pengguna Secara Langsung Gak Perlu Akun Route Gitu Program Sistem Itu Ada Ada Yang Namanya Executable Executable Binary Binary Ada Library Ada Library Ada Binary Ada Library Ini Untuk Binary Ada Bin Slash Bin Kemudian Ada Slash S Bin Apa Isinya Ini Program Program Yang Dijalankan Oleh Sistem Yang Penting Baga Sistem Contoh Ya Ls Bin Slash Bin Apa Isinya Ls Isinya Di antara Perintah Perintah Yang Kita Kenal Seperti MKFS Oh Oh Maaf Maaf Ini S Bin Ls Slash Bin Ls Slash Bin Ini Nanti Slash Ada Bass Jadi Konsol Kita Shell Kita Ini Dimanakah Dia Tinggal Dia Berada Di Slash Bin Nibas Dan Grab Perintah Grab Perintah SPU Juga Perintah Tar Ya Perintah Cat Ini Perintah Yang Leng-leng-leng CP DD DF Demask Kemudian RM Ini Adanya Di Bin Slash Bin Ya Program Program Yang Merupakan Utilitas Dasar Sebuah Sistem Operasi Termasuk SIT Juga Disini Ada Kemudian Yang LS Slash Bin S Bin Slash S Bin Ini Program-program Yang Berurusan Dengan File System Atau Sistem Yang Krusial Ya Seperti Shutdown Dan Disini Ada Yang Namanya HALP Juga HALP Shutdown Sama Swap Urusan Dengan Swap Juga Shutdown Ini MKFS McValve System Dan Yang Lain-lain Ini Juga Ada Program-program Yang Berurusan Dengan Jaringan Bahkan IP Tables Ya Dia ada Disini Reboot Seperti Itu Jadi Ada Bin Ada S-Bin Yang Ini Binary Untuk Utility Dasar Yang Ini S-Bin Berurusan Dengan File System Maupun Sistem Yang Krusial S-Bin Kemudian Ada Yang Namanya Live Slash Live Slash USR Slash Live Ini Belum Live 64 Ini Biasanya Nolusnya Gini Punya Saya Berhubung Ini Ubuntu 64 Bit Maka Disini Ada Yang Namanya Directory Live 64 Ya Ini Live 64 Untuk Menampung Suatu Library Yang Khusus Untuk 64 Bit Ya Ada Disini Berarti Ya Slash Bin Slash S-Bin Ada Slash Live Dan Ada Slash Live 64 Di Luar Ini Karena Ini Yang Berurusan Dengan Sistem Live Itu Akan Dipanggil Oleh Yang Namanya Bin Ya Ketika Nanti Program Program Bin Ini Dijalankan Dia Membutuhkan Library Dia Cari Kemana Dia Carinya Kesini Gitu Kemudian Nanti Ada Lagi Yang Namanya Slash USR Slash Bin Ada Lagi Slash USR Slash Lib Seperti Yang Tadi Yang Tadi Untuk Sistem Yang Krusial Krusial Yang Ini Untuk Program Yang Dini Instal oleh Pengguna Kalau Ada Library Masuknya Kemana Ya Kesini Kalau Ada Binary Masuknya Kemana Ya Kesini Disinilah Kita Bisa Melihat Program Program Yang Kita Instal Seperti Firefox Firefox Ls USR Slash Bin Slash Nah Disini Kita Lihat Ya Firefox Ada Disini Misalkan Nautilus Ya Ada Disitu Nautilus Jadi USR Slash Bin Jadi Yang Namanya Program Program Untuk Pengguna Dia Tidak Berada Di Slash Bin Tapi Di USR Slash Bin Gitu Yang Namanya Library Juga Ini Bisa Kita Lihat Slash USR Slash Lid Ada Disini Pustaka Pustaka Library Untuk Program Yang Berada Di Program Nanti Berada Disini USR Bin Program Disini Library Nya Berada Di USR Slash Lid Kalau USR Bin Program Salah Satu Program Disini Membutuhkan Library Dia Minta Kemana Dia Minta Kesini Itu Pentingnya USR Bin Antara Slash Bin Slash S Bin Slash USR Slash Bin Dan Yang USR Lid Tadi Dan Tambahan Satu Kali Lagi Slash OPT Ini Budaya Lama Untuk Program Program Yang Di Install Secara Kompilasi Manual Atau Program Eksternal Yang Tidak Memakai Sistem Manajemen Paket Bawaan Itu Biasanya Di Install Di Slash OPT Jadi Kalau Anda Pernah Install XAMPP Atau LAMPP Kemana Dia Di Install Dia Di Install Ke Slash OPT Sama Sama Juga Ketika Mungkin Anda Menginstall QT Creator Yang Anda Unduh Paketnya Dari Situs Resmi QT Sendiri Dia Nggak Nginstall Ke USR Slash Bin Nggak Dia Nginstall Ke Slash OPT Begitu Juga Yang Lain Banyak Sekali Program Program Eksternal Yang Nanti Masuknya Ke Slash OPT Ada Bin Ada Slash S Bin Ada Slash USR Slash Bin Tiga Directory Ini Mewakili Program Program Yang Berbeda Yang Untuk Pengguna Yang Ini Dan Yang Slash OPT Ini Untuk Pengguna Juga Walaupun Biasanya Disini Untuk Program Yang Di Compile Secara Manual Sekarang Penyimpanan Library Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Slash Lib Ada Slash Lib Ada Slash USR Slash Lib Ada Slash Lib 64 Kalau Kita Pakai Sistem 64 Bit Nanti Kalau Anda Install Program Anda Tahu Kemana Mereka Akan Pergi Sekarang Masuk Ke Sini Teks Pengaturan LS Slash ETC 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 Banyak 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 Ya Slash ETC Inilah Tempat Dimana Semua Program Yang Terinstall Dalam Sistem Meletakkan Konfigurasinya Itu Gunanya ETC Untuk Itu Jadi Contoh Bagi Pengguna Ubuntu ETC Itu Berguna Di Dalam Ubuntu Kita Menggunakan APT Dimana Kita Mengatur Konfigurasi APT Mengatur Konfigurasi Repot Juga Ya Di Dalam Slash ETC Slash APT Berkasnya Ya Bacakan Ya ETC APT Sources Toad Toad List Ini Isinya Konfigurasinya Nanti Kita Edit Disini Dia Akan Ngedit Slash ETC Disini Disini Ada Banyak Sekali Konfigurasi Selain APT Ada Konfigurasi Chrome Ada Konfigurasi Python Juga Ada Konfigurasi Sudors Ya Ada Konfigurasi USB Mode Switch Dan Yang Lain Termasuk Open VPN Dan Ya Segala Konfigurasi Diletakkan Disini Yang Itu Tujuan Semua Sistem Nah Jadi Perubahan Yang kita Lakukan Konfigurasi Yang kita Lakukan Di Dalam ETC Ini Berlaku Untuk Semua User Gitu Mana Slash War Slash War Ini Panjang Apa itu War War Itu Variable Yang dimaksud Variable Adalah Tempat penyimpanan Data Yang Dia Bervariasi Dia Terus-menerus Berubah Mengikuti Waktu Jadi Yang cocok Berada Di dalam War Itu Database Ya Kemudian Lock Lock Ini Lock Pencatatan Sistem Dan Tentu Cache Ini Bagi pengguna Ubuntu Lagi-lagi Yang War Cache APT Artgifs Seperti Saya Jelaskan Di Video-video Sebelumnya Di Sistem Anajemen Paket Inilah Direktori Dimana Semua Paket Dot Depd Itu Di Unduh Disimpan Ketika Kita Sudo APT Get Install Misalkan Game Kita Tekan Enter Kemudian Kita Install Kemana Paket Paket Itu Disimpan Nah Disini Slash War Slash Cache Slash APT Slash Argifs Disini Apa Namanya Ia Kan Disimpan Disini Bersama Juga Yang Lain-lain Lock Apa Itu Lock Contoh Kita Bisa Melihat Pembicaraan Sistem Kita Berbicara Jadi Dengan Kita Membaca Var Slash Var Slash Lock Slash 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 Lock Ini Kita Bisa Membaca Apa Yang Dia Lakukan Ketika Kita Dalam Sistem Disini Saya Tutup Ya Itu Dia Terletak Di Slash Lock Kemudian Itu Var Ya Perkenalannya Sedikit Aja Sekarang TMP LS Slash TMP Ini Direktori Istimewa Ini Sesuai Namanya Ini Temporer Jadi Penyimpanan Sementara Apapun File Yang Anda Letakkan Di Slash TMP Ketika Anda Restart Sistem Anda Pasti File Itu Akan Hilang Karena Itu Namanya TMP Temporer Ini Biasanya Dipakai Oleh Program Tertentu Dulu Firefox Menggunakan Direktori Ini Untuk Menyimpan Beberapa Data Temporer Termasuk Browser Yang Lain Entah Sekarang Mereka Masih Menggunakan Slash TMP Atau Enggak Kemudian Yang Lain Itu Perkenalannya Untuk TMP Kemudian Virtual File System Ini Menarik Sekali LS Slash Proc Ini Direktori Yang Bagi Pengguna Awam Aneh Slash Proc Tapi Di Dunia Unix Yang Namanya Genu Sistem Operasi Unix Itu Segala Galanya Adalah Termasuk Direktori Dianggap File Disk Juga Dianggap File Bahkan Informasi Informasi Real Time Dari Sistem Seperti Informasi CPU Itu Itu Juga Diperlihatkan Dalam Bentuk File Dan Dimanakah Mereka Berada Mereka Berada Di Slash Proc Ini Menarik Sekali Coba Kita Lihat LS CPU Perintah LS CPU Ini Memperlihatkan Informasi Tentang CPU Yang Saya Pakai Di Komputer Ini Kita Bisa Melihat Intel Pentium CPU 967 Dan Ada Data Ada Disini Yang Selalu Update Berdasarkan Waktu Saya Buka Lagi Ada Yang Berubah Yang Ini Angka MHZ Berubah Berdasarkan Waktu Pertanyaannya Dari Mana LS CPU Mendapatkan Informasi Ini Nah Inilah Yang Jawabannya Ada Di LS Slash Pog Dia Ada Di CPU Info Gimana Cara Bacanya Cat Slash Proc Slash CPU Info Lihat Sama Kan Output Nya Sini Suka Ada MHZ Kalau Kita Pengen Lihatnya Secara Real Time Disini Di Depan CAT Ini Kita Kasih Watch Dia Akan Update Setiap 2 detik Kita Bisa Melihat Perubahannya Perubahkan Seperti Inilah Dan Berkat Inilah Kita Bisa Melihat Monitor Kita Sayangkan Informasi Seperti Ini Dari Mana Dia Ngambilnya Salah Satunya Juga Dari Proc Slash Proc Masih Banyak Yang Lain LS Slash Proc Ini Jadi Di Sistem Unix Dan Genu Yang Namanya Informasi Sistem Itu Disimpan Dalam Bentuk File Ini Dan Siapa Yang Bertanggung Jawab Inilah Kernel Linux Kita Yang Bertanggung Jawab Mengurus Ini Semua Gitu Ada Banyak Segali Contoh Yang Lebih Menarik Lagi Coba Ini LS Oh Cut Proc Slash Devices Kita Bisa Melihat Device Yang Tersedia Di Sistem Kita Juga Bisa Melihat File System File Sistem Yang Berlaku Di Sistem Saya Ada Banyak Sekali Padahal Kita Tahunya Cuma Sedikit Paling Cuma Yang Ini Lain 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 hai 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 mounds kita bisa melihat data-data informasi sekian banyak partisi atau file yang dimount oleh sistem slash prop dan yang lainnya ini masih banyak seperti uptime ya dan ls ls prop rata-rata ini ya meminfo swaps start dan yang lain-lain ini perkenalan singkat aja selain prop kita seperti yang saya bilang tadi ini sistem operasi multi-user berarti ada pembedaan antar user satu dan user yang lain dan pembedaan yang paling tegas ada root ada non-route ada user yang biasa ada user yang super super user root dan non-route kalau kita buka console kita otomatis akan masuk ke home slash home slash username kita ya tapi kalau kita jadi root kita kita masuknya ke slash root disini nah cd ya permission denied karena kita bukan pemiliknya itu suh nih passwordnya belum saya setel ya 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 ls disini kosong slash root apa isinya location could not be displayed seperti inilah karena kita bukan pemiliknya kita gak bisa melihat nautilus ini dijalankan oleh akun saya yaitu akun master tadi dan akun master ini bukanlah akun administrator sehingga tidak berhak untuk melihatnya seperti itu sementara di dalam konsol saya sudah berubah menjadi root jadi saya bisa melihat isinya sekarang saya exit apa sih bedanya antara root dan home sama gak ada bedanya kecuali ini slash root ini miliknya miliknya root sehingga isinya bergantung keputusan root terserah dia mau ngasih apa directory apa terserah sama dengan home kita kemudian rumahnya kernel dan bootloader kalau kita tanya mana sih kernelnya kita mana sih yang disebut linux itu ya buka aja ls slash boot mana sih kernel linux itu ini loh vm linux inilah kernel kita kernel vm linux ini dia terletak di slash boot apa fungsinya ya itulah siapa yang booting pertama kali di dalam sistem setelah bootloader ya itulah yang dipanggil oleh bootloader bootloader dinamakan bootloader bootloader apa yang dilewat oleh bootloader yang dilewat adalah kernel ketika kita ketika kita melakukan booting secara manual kita akan menulis linux alamatnya boot slash vm linux ini kita akan ngetik seperti ini di bootloader kemudian kita enter dan kita ketik boot seperti itu ini kernel kita inilah kernel linux jadi anda gak perlu bingung cari kernel linux itu dimana ya ini vm linux ini kemudian bootloader bootloader di dalam boot ada yang namanya slash boot slash group ini bootloader saya bootloader saya namanya group grand unified bootloader cd boot group ls inilah tata-tata bootloader saya jadi siapa yang bertanggung jawab melakukan booting ini bootloader posisinya dimana ya ini slash boot slash group disitu nah rumahnya kernel dan bootloader ini penting sekali ya ini soalnya kalau misalkan terhapus wah gak bisa booting sistem anda jadi kalau misalkan ini terhapus harus di recovery dengan live cd oke sekarang ini saya anggap selesai mengenai slash usr ini ada yang tadi saya jelaskan slash usr slash bin slash usr slash live sekarang yang ini saya buka kalau anda tanya dimana disimpannya wallpaper ubuntu jawabannya adalah ada di slash usr di jawabannya jawabannya ya semua tema icon saya ada disini sama juga anda direktor yang sama kemudian dimana letak phone ketika anda menggunakan library phone ini disimpan ini karena ya ini tadi loh multi user bila sebuah phone dimasukkan ke dalam slash usr slash share slash fonts sekali sebuah font ditaruh disini kita bisa lihat maka phone ini berlaku untuk semua user di dalam sistem tersebut kalau misalkan phone ini saya install di directory saya phone ini hanya berlaku untuk saya tapi kalau ini ditaruh di slash usr slash share slash fonts maka semua user dapat menggunakannya artinya library office untuk semua user bila ada banyak user dia akan memiliki phone ini gitu itu maknanya share disini kalau misalkan anda pengen menginstall font ya tinggal di copy kesini itu aja sekarang usr slash usr slash share slash doc ini doc ini dokumen dokumentasi eh coba ya share setiap program idealnya memiliki dokumentasi ya dokumentasi apakah itu dokumentasi copyright jadi lisensinya kemudian chain lock chain lock ini catatan release apabila di versi 2 ada perubahan maka dicatat apa bedanya dengan versi 1 versi 3 apa bedanya dari versi 2 seperti itu ya dan ajaibnya ya semua software yang terpasang memiliki data-data yang sama karena itulah ini di standartisasikan telah di standartisasikan makanya semua program memiliki sifat-sifat ya posisi yang sama seperti ini ya gitu kita bisa lihat misal kita pengen tahu Firefox Firefox misal F Firefox kita buka apa lisensinya ya kita bisa lihat ini lisensinya itu ada yang LGPL ada yang MPL dan yang lain-lain di software di sistem Anda pasti itu gimana kah posisinya ya bintang disini mewakili nama programnya tidak terserah mau diganti edit disini ada copyright nah ini kita bisa tahu siapa software ini dari waktu ke waktu seperti ini dan lisensinya ini ini mengarahkan kemudian ada jenglog ini cara membacanya gimana ini cara membacanya misal kita pergi ke CD gedit ya kita ls isinya sama jenglog copyright jenglog 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 cuma di depan cat ini dikasih Z karena ini belakangnya ZGZ kita bisa baca kayak gini jingloknya di tiga titik dua dua apa perubahannya tuh terus sekarang ini sudah sudah sekarang mengenai war saya perkenalkan dati varlog nah dalam tadi sudah saya singgung sedikit LS varlog disini ada log sistem apa aja ya ini tergantung apa yang terpasang di sistem Anda kalau sistem Anda Ubuntu itu jelas pasti ada di PKG log ini Kern ini kernel log syslog yang tadi kita baca pakai tilef kemudian short XORG ya boot.log ya jelas APT pasti juga ada kalau di sistemnya Fedora ada DNF di sistemnya Open khususnya ada zipper dan yang seterusnya kemudian ya kalau ada APT juga maka dia akan bikin log disini apa sih log itu coba di Ubuntu ada yang namanya log viewer ya sistem log ini kita bisa baca ya ada dpkg 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 ada kita lihat waktunya sistem kita kalau misalkan error error dimana gitu kita bisa mencari solusinya ini sudah tadi ini menarik sekali LS var lip apakah ini list saya var lip apd list ya inilah data yang kita unduh ketika kita melakukan sudo apt gate update ya apa ini ya inilah yang dinamakan daftar isi repository disimpan dalam bentuk file-file seperti ini contoh saya buka satu ya ini misal kode banget ya ukurannya 23 MB nah translation ini dan has sum nya translation ini 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 adalah terletak disini ya setiap file setiap paket memiliki alamat masing-masing alamatnya alamat ini akan digabungkan dengan yang didalam slash etc slash apt slash sources.list tadi dia menjadi satu url ya dan itulah yang didownload oleh apt gitu dengan kata lain ini adalah data sekarang ini disini ada yang namanya status ini penting sekali ketika sebuah sistem Ubuntu dipasang maka DPKG akan membuat satu database yang dinamakan status ya sebut namanya DPKG status apa gunanya gunanya adalah dia mencatat keseluruhan paket yang terpasang di dalam sistem semacam blueprint atau ya blueprint dari sistem sehingga inilah rahasianya kenapa Aldep ada Aldep itu bisa menemukan dependensi secara tepat karena dia mendasarkan sistemnya pada DPKG status Ubuntu yang baru diinstal oleh karena itu bisa menemukan dependensi dan cocok untuk sistem orang lain gitu dan yang lain-lain ini banyak sekali eh DPKG itu sistem yang sudah kompleks banyak fungsinya memiliki banyak sekali data ya oke ini sudah-sudah sekarang peralatan untuk berurusan dengan struktur directory lah inilah ini saya bagi dua ya sekian ini sekian ini sekian ini dari genu ls-cp-mv-rm ini genu dari genu bukan dari Linux ini selama ini banyak orang yang salah paham termasuk saya juga ya ternyata ini berhasil dari genu kita bisa buktikan info satu stick Oh Hai shiru kok yutil kita bisa lihat di sini loh ini Hai kemudian ls-dir cp-dd-mv-rm-nk-dier RM-dir len ya kemudian kh liegt cok gaan tax tua dfdu ini tadi genu genu voor×136 функרasi kita memang Genu slash Linux Bukan Linux saja Karena sekian ini program-program Yang kita kenal ini Dari Genu sisanya yang ini MKFS, MON, BLK, ID LS, BLK, FSJK Ini dari Linux Nah gitu Ini dari Genu Dan ini dari Linux Karena itu sistem operasi kita bernama Genu slash Linux DU, DF, DD Kalau yang ini Cut ini bisa dipakai untuk Seperti tadi Membaca isi sebuah text Ya Maupun bisa menciptakan text juga Seperti touch juga Seperti itu Touch dan Cut ini bisa dipakai untuk membuat file T juga begitu Hanya saja T mampu Sekaligus menampilkan hasilnya di layar konsol Ya Seperti yang Anda telah ketahui Dan yang lain-lain ini DU, DF Untuk mengukur Mengukur ukuran sebuah directory Ya DD Ini sebenarnya Ada sejarahnya Sebenarnya namanya Copy And Apa ya Convert and Copy Convert and Copy Kalau kita mengikuti nama aslinya Mestinya singkatannya CC Ya Tapi kenapa kok jadi DD Nah ini ada sejarahnya Dahulu di sistem operasi Unix Sudah ada yang namanya CC Sebelum DD dibikin CC ini adalah C compiler Jadi dia compiler untuk bahasa C Bahasa yang lahir di Unix Sistem operasi pertama yang dibikin pakai C adalah Unix Ya Makanya namanya compiler nya CC Dan compiler nya GNU Tinggal ditambah G GCC Itu Berhubung sudah ada CC Jadi makanya convert and copy Ditambah satu huruf jadi DD D dan D Itu ceritanya Nah kemudian Yang lain-lain ini Seperti namanya Ini make file system Jadi yang berurusan secara langsung Menyentuh file system Itu adalah kernel Dan kernel kita bernama Linux Ya Ini MKFS ini bagian dari Linux Mount juga LSBLK Dan FSJK ini juga Itu Ya Ini Saya anggap selesai Ya Namun Saya akui ini tidak lengkap Karena masih ada yang belum Karena memang tutorial Liga ini Enggak Enggak FHS FHS ini Panjang sekali Kalau harus dijelaskan Ini singkatan aja Masih ada banyak yang belum saya jelaskan Seperti ini Ya Ini Dan Ron Kalau yang snap ini baru Hanya di Ubuntu saja Jadi Ini sudah Mencukupi Bagi pemula Untuk Mempelajari Dasar-dasarnya Supaya tidak Kesasar Ya Itu cukup Semoga ini Bermanfaat Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencukupi Selamat mencukupi Selamat mencukupi Selamat mencukupi